Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, Jatlan Tamal 3 TDI AL Jado Pemimpin Pembacaan Doa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam Yang diawali dengan pembacaan Umur Quran, Suratul Fatiha Semoga acara yang baik ini diberkati diri baik oleh Allah SWT Dan untuk saudara-saudara kami yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan Alhamdulillah, Suratul Fatiha Alhamdulillah, Suratul Fatiha Alhamdulillah, Suratul Fatiha Anugerahkanlah pada kami kumpulan untuk senantiasa mensyukuri nekmat-nekmatmu Dan juga bisa menceritakannya dan berbagi atasnya Ya Allah, Ya Badi'u Dan yang maha bagus dan indah inovasinya Hari ini kami menyaksikan beberapa saat lagi peluncuran inovasi berbasis teknologi Informasi jajaran Polda Metro Jaya dalam rangka adaptasi kebiasaan baru Ya Allah, semoga dikhtiar ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat Dan dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 Ya Allah, Ya Muminuh Dan yang maha memberi rasa aman pada makhluknya Berikanlah kekuatan lahir batin kepada para pemimpin kami Khususnya jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan jajaran Polda Metro Jaya Untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat Sehingga dapat terwujudkan pikmas yang kondusif Dan masyarakat yang produktif Ya Allah, Ya Muminuh Dan yang maha memelihara Peliharalah rasa saling menyayangi dan menghormati di hati kami Tumbuhkanlah sifat gotong royong Dan tolong menolong antar sesama kami Ya Allah, Ya Gafi'al Wabah Walubalah Dan yang maha menolak dan menghilangkan wabah dan balah Sesungguhnya ishtiar kami sudah maksimal Dalam menghadapi wabah ini Tapi Ya Allah, ishtiar ini tidak akan ada artinya Tanpa adanya kehendak dan keriduanmu Untuk mengangkat dan menghilangkan wabah ini Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dan yang kasih sayangnya tak terbilang Limpahkanlah kasih sayangmu Pada hamba-hambamu yang mahaif ini Ampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dan dosa seluruh penduduk mempilih ini Angkatlah wabah dan musibah ini Dari bumi yang kami cintai ini Khususnya dari negeri Indonesia ini Terobalah sesungguhnya kami telah banyak berkuat talib Jika engkau tak mengakunutkan Maka kepada siapa lagi Kami akan mengakunutkan maaf Dan mencari mengakunan Rabbana gfirlana wa liwalidaina Warhamthuma kama rabbayana sahib Rabbana zalamna anfusana Wa ilan tagfirlana wa tarhamna Danakunanna minal khasirin Rabbana adhina fil dunya hasana Wafil akhirati hasana Waktina adab an-nar Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Dan kita bersalahkan Segera mengambang babi Dan melewati ujian dari yang maha kuasa ini Amin Selanjutnya Kami turut mengundang Kapolres Metro Jakarta Utara Kongresko Budi Herdi Susiato SHSTK MSI Untuk menyampaikan kata sambutan Berikan sambutan yang beriak Kepada Kapolres Metro Jakarta Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Om swastiastu Namu budaya Salam kebajikan Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rasit Baswedan SA MPP PhD Yang kami hormati Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana ASMM Yang kami hormati Panglima Kodak Jaya Dalam hal ini diwakili oleh Danrep 052 Brigadir General TNI Tribudi Utomo Yang kami hormati Ketua Komisi Tiga DPR RI Bapak Haji Ahmad Sampol di SE Yang kami hormati Dan Lantaman Tiga Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Dan Satron Yang kami hormati Bapak Gubernur Polda Metro Jaya Bapak Brigadir General Polisi Hendro Pandu MSI Yang kami hormati Segenap unsur Forkopimko Kota Jakarta Utara Hadir Pak Wakil Wali Kota Pak Wakil Ketua Pengadilan Pak Kasih Pak Kulani Bukasi Yang saya hormati Tokoh agama Tokoh masyarakat Yang hadir pada kegiatan Pak Dilari Giringi Yang kami hormati Direktur Agung Seda Yudrup Dalam hal ini diwakili oleh Pak Ali Hanafiah Para undangan Yang hadir Yang mohon maaf Tidak dapat kami sebutkan Satu persatu Termasuk Kapolres Dan Pejabat Utama Polda Metro Jaya Yang hadir pada acara ini Dan juga sebenarnya Ada para Camat Tiga pilar Di kecamatan Tiga pilar Di kelurahan Dan para RW Yang juga hadir Dan menyaksikan acara Pada hari ini Jadi kita hadir lengkap Terima kasih Pak Gubernur Atas hubungannya Di jajaran Pemerintah Sampai di tingkat RW Hadir Jadi menyaksikan acara ini Melalui kegiatan Zoom meeting Karena memang kita Adaptasi kebiasaan baru Jadi kebiasaan kita Tidak secara Konvensional lagi Jadi secara Virtual Kita menyaksikan Dan hadir tempat ini Alhamdulillah Puji syukur Kita panjatkan Gadara Tuhan Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu Kuasa Dan atas videonya Kita bisa hadir Tempat ini Dan selamat datang Kami ucapkan Kepada Seluruh undangan Yang sudah berkenan Meluangkan waktu Untuk hadir Di tempat ini Untuk kita Menjadi saksi Peresmian Pusat Pelayanan Masyarakat Pores Metro Jakarta Utara Dan juga Peluncuran Aplikasi Berbasis teknologi informasi Jajaran Polga Metro Jaya Pada kesempatan Yang baik ini Tentunya Kami Dari jajaran Kepolisian Ke Republik Indonesia Khususnya Jajaran Polga Metro Jaya Berupaya Untuk memberikan Subhanci Kepada Masyarakat Bayang itu Pada level kami Tingkat Pores Maupun tingkat Polga Metro Jaya Kami tahu Bahwa Apa yang kami Lakukan Mungkin Tidak seberapa Tapi mudah-mudahan Sumbang sih Yang kami berikan ini Dapat bermanfaat Bagi masyarakat Khususnya Bagi kami Di Jakarta Utara ini Bapak Ibu yang Saya hormati Kita tahu Kalau Polres Jakarta Utara ini Dulu pernah Menikmati Masa jayanya Tapi itu 16 tahun yang lalu Dimana Polres ini Dibangun tahun 2004 Saat ini Tentunya Banyak Hal-hal Atau perubahan Yang kita alami Oleh karena itu Untuk menjawab Perubahan itu Dan meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Maka Kami pada saat itu Dilantik Kapolda Menjadi Kapolda Jakarta Utara Tanggal 1 Februari 2019 Kami berpikir Apa yang bisa kami Lakukan untuk Jakarta Utara Betulan Di Jakarta Utara Ada kearifan lokal Disini ada rumah Sipitung Disini ada Majib Al-halang Setelah kami Berupaya mencari Inspirasi Dan Alhamdulillah Akhirnya kami punya Techland Yang disipitung Sigat Profesional Inovatif Tulus Unggur Nyaman Dan Buyuk Kenapa di akhirnya Kami ingin Mencantumkan Buyuk Karena kita ingin Antara polisi TNI Masyarakat Yang ada di Jakarta Utara Itu bisa Buyuk Ini harapan kita Ini menjawab Dari Apa yang menjadi Program Prioritas Pak Bapak Kapoldi Pada saat itu Yaitu promoter Profesional Modern Dan terpercaya Untuk Itu Kami mencoba Memberikan Memulai Dari pelayanan Kepada masyarakat Ruang pelayanan Yang dulunya Tidak ada Atau bercampur Menjadi satu Kami coba Rubah Kebetulan Ada ruang parkir Yang dulu Digunakan Hanya untuk Parkir Kendaraan-kendaraan Bekas Ataupun Kendaraan-kendaraan Rusak Maka kami Coba Sulak Dan Alhamdulillah Berkat Bantuan Hibah Bangunan Dari Agung Sedayu Maka bisa Terwujud Ruang pelayanan Masyarakat Pores Negro Jakarta Utara Kemudian Kami juga Mencoba Mengisi Kalau Bangunannya Sudah bagus Kami coba Mengisi Bagaimana Isinya Karena sekarang Jaman teknologi Maka kami Mencoba Mencualasikan Dengan teknologi Tersebut Sehingga Kami Membuat Aplikasi E Ulangi SPKTU Terinspirasi Dari Iklan-iklan Pembukaan Rekening Di bank Bahwa Orang Membuka Rekening Tidak Perlu datang Ke kantor Polisi Sehingga Kami Membuat Aplikasi Ini Dan Masyarakat Bisa Membuat Laporan-laporan Terkait Pelayanan Polisian Tidak Harus Datang Ke kantor Polisi Tapi Dengan Membuka Aplikasi Ini Dia Bisa Mengisi Datanya Dan Seterusnya Nanti Datang Ke sini Tinggal Registrasi Dan Menunjukkan Bukti Dan Tidak Waktu Yang Lama Maka Laporan Itu Bisa Dapat Dimiliki Oleh Masyarakat Selain Itu Juga Kami Tahu Bahwa Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Masyarakat Ditutup Untuk Belajar Dari Khusususnya Para Pelajar Oleh Karena Itu Untuk Belajar Untuk Meningkatkan Kemampuan Para Pelajar Ini Kami Juga Mencoba Berdarmah Vakti Melalui Sipitum Cerdas Aplikasi Ini Kita Maksudkan Untuk Memberikan Pembelajaran Kepada Anak-anak Baik Tingkat PAUD Tingkat SD Maupun Tingkat SMP Untuk Belajar Secara Dari Dan Ini Gratis Kalau Mungkin Ada Aplikasi Berbayar Yang Lainnya Itu Hampir Memang Yang Menjadi Kendala Adalah Jaringan Internetnya Oleh Karena Itu Kami Menawarkan Jaringan Internet Secara Gratis Yang Bisa Dinikmati Di Lingkungan Kores Jakarta Utara Berupa Sipitum Fotspot Ya Ini Disini Mungkin Bapak Bapak Semua Bisa Merasakan Atau Bisa Tahu Kalau Kita Buka Jaringan Wifi Maka Ada Sipitum Fotspot Dan Itu Bisa Dinikmati Oleh Warga Masyarakat Kita Menyiapkan Ruang Belajar Ataupun Ruang Baca Di Pusat Pelayanan Masyarakat Sehingga Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Jakarta Utara Selain Itu Di Tengah Pandemi Ini Yang Mohon Maaf Kita Tahu Bahwa Grafiknya Belum Bisa Dipastikan Naik Turun Kita Mencoba Berbuat Dengan Menuncurkan Aplikasi Jakarta Utara Sehat Dan Pantau Jakarta Utara Sehat Jakarta Utara Sehat Ini Aplikasi Ditujukan Khususnya Kepada Para Pasien Sehingga Kita Bisa Ada Komunikasi Antara Satgas Covid-19 Dengan Pasien Yang Terpapar Covid-19 Khususnya Yang Sedang Melaksanakan Isolasi Mandiri Berbagai Kehubungan Aupun Fasilitas Sudah Kita Siapkan Di Dalam Aplikasi Tersebut Termasuk Juga Pantau Jakarta Utara Sehat Yang Dikhususkan Kepada Gugus Tugas Ataupun Satgas Covid-19 Ini Yang Bisa Memonitor Dan Memantau Keberadaan Para Pasien Covid-19 Sehingga Dalam Waktu Yang Mungkin Tidak Lama Petugas Bisa Membantu Para Pasien Yang Mungkin Sangat Membutuhkan Bantuan Dari Dengan Medis Yang Berikutnya Juga Pada Kesempatan Ini Kami Juga Meluncurkan Dari Pores Metro Jakarta Utara Ulangin Dari Pores Metro Jakarta Selatan Yang Ini Aplikasi Safe Jaxer Aplikasi Ini Juga Kita Tujukan Untuk Membantu Masyarakat Memonitor Masyarakat Mendata Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dan Yang Terakhir Adalah Aplikasi Raja Wali Dari Pores Metro Jakarta Timur Yang Ditujukan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan Kepada Polisian Khusususnya Pores Metro Jakarta Timur Semua Aplikasi Dan Inovasi Yang Kami Buat Ini Adalah Kami Tujukan Untuk Masyarakat Mudah-mudahan Apa yang Kami Lakukan Ini Bisa Bermanfaat Buat Masyarakat Baik Masyarakat Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Selatan Maupun DKI Jakarta Dan Terakhir Kami Berharap aku saksikan betul sekali nanti ada aplikasi safety Polres Metro Jakarta Selatan dan aplikasi Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur ya betul sekali mungkin Bapak Ibu sekalian tadi sudah sering mendengar sudah dimension mengenai pusat pelayanan masyarakat seperti apa sih pusat pelayanan masyarakat itu mungkin masih ada yang bertanya-tanya betul dan untuk bisa lebih detail lagi tanpa berlama-lama kita akan segera menyaksikan video yang pertama yaitu video persenian pusat pelayanan masyarakat Polres Metro Jakarta Utara dan juga aplikasi SPKTK selamat menyaksikan selamat menyaksikan masyarakat Polres Metro Jakarta Utara merupakan wujud inovasi kebersihan yang mengedepankan teknologi dan efisien pelayanan Polres awalnya pusat pelayanan masyarakat dibangun dengan memanfaatkan berlainan Polres yang tidak dipakai melalui bantuan seolah masyarakat dari Agung Sedanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 telah dilaksanakan suturan pelatakan bantuan pertama sebagai penanda di mulanya pembangunan kini pusat pelayanan masyarakat telah menjadi penggunaan yang nyaman dan luas didukung dengan berbagai fasilitas seperti ruang pelayanan utama yang terbaru untuk memberikan pelayanan satu pintu kepada masyarakat ruang konseling untuk konsultasi dalam pelaporan tindak pidana, ruang baca yang ramah-anak, ruang tumbuh yang mengacu kepada adatasi kini sembal, toilet yang bersih, serta fasilitas kursi roda bagi penyandang disabilitas. Berbeda dengan sentra pelayanan kepolisian pada umumnya, Polres Metro Jakarta Utara melengkapi pelayanan masyarakat dengan sistem terbaru berupa aplikasi SPKTU Android yang dapat diunduh di Playstore yang disertai berbagai fitur pelayanan online seperti laporan kehilangan, permohonan SKCK, SP2 HP Online, permohonan izin kelamaian, pengaduan propang, bantuan tim Tiger, dan pembuatan laporan kepolisian. Menjembatan di karakter masyarakat Jakarta Utara yang beragam dan sangat dinamis, melalui aplikasi SPKTU Android, masyarakat dapat melakukan data pelaporan di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu bila melakukan penumpulan data di lokasi pelayanan. Setelah melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, seperti baju pasca, mencuci tangan, mengecekkan suhu, dan bersihkan distansi, setiapnya di pusat pelayanan masyarakat, para calon laporan akan diarahkan menuju dua jalur kehadiran. Jalur pertama, khusus bagi pengguna aplikasi, yaitu dengan wakti yang singkat, melakukan scan barcode untuk check-in. Jalur kedua, Andrian dan Regulia tidak menggunakan aplikasi sehingga membutuhkan pendapatan petugas dalam pendapatan laporan. Di ruang tugas yang tersedia, nomor aturan pelapor yang telah melakukan check-in akan langsung berterah di layar. Para pengguna aplikasi juga dapat melihat proses Andrian dan perikiran waktu menunggu dalam gawai yang dibawa. Selanjutnya, petugas akan memanggil calon pelapor sesuai dengan penggunaan nomor Andrian. Dengan aplikasi SPKT-U Andrian, petugas akan langsung melakukan verifikasi data pengguna aplikasi dan mencetak laporan dalam proses yang singkat. Jauh berbeda dengan aturan reguler yang memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam proses pengetikan data, keunggulan lain dari sistem IADAP memiliki basis data elektronik. Produk yang telah dicetak secara otomatis tersimpan dan dapat data dengan baik di dalam basis data sehingga menghindari terjadi identifikasi penomoran atau hilangnya akses dokumen. Yang memudahkan petugas untuk mencari dokumen bila diperlukan. Produk juga dilengkapi dengan barcode yang dapat digunakan untuk mengisi indeks kekuasaan masyarakat pada bilik yang tersedia. Pelayanan terbaru dan mendukung oleh fasilitas negara yang disertai dengan sistem terimigrasi, membuat pusat pelayanan masyarakat Polres Metro Jakarta Utara menjadi suatu karya terbaik untuk mengunjungkan polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Saya adalah anak-anak dari IADAP, wakil Albus Daibro, dan warga Jakarta Utara mengucapkan selamat atas persenian pusat pelayanan masyarakat Polres Metro Jakarta Utara. Inilah sebagian dukungan yang dapat kami berikan sebagai wujud kepedulian dan apresiasi kami atas pengabdian dan kerjasama rekan-rekan kepolisian dalam berjaga rasa aman. Jadi, Jakarta Utara. Semoga berkaitan pusat pelayanan masyarakat ini dapat meningkatkan performa pelayanan, sehingga polri semakin dipercaya dan ditilai masyarakat. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik. Baik. Baik, tempat-teman yang beriak untuk Polres Metro Jakarta Utara. Ya. Dengan SBKT-kunya yang pasti akan membantu masyarakat dalam melaporkan, menggulang dokumen, dan sebagainya. Betul sekali. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Utara ini merupakan salah satu inovasi ya pastinya, dalam rangka adaptasi kebiasaan baru di tengah COVID-19 ini. Betul. Jadi sudah siap lebih awal ini ya. Tapi bukan cuma itu, Steny. Ternyata ada lagi aplikasi-aplikasi atau website nanti kita akan melihat videonya. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Kapolres, bahwa ada website yang memudahkan anak-anak kita nih untuk bisa belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan melihat bersama-sama website CPTung Cerdas dan layanan wifi gratis CPTung Hotspot. Selamat menyaksikan. AIHT-GAH UTAR akutur RUNIL dalam menselteriakan anak di dunia pendidikan selama adaptasi kebiasaan baru Karena anak adalah generasi penerus puncak Belajar adalah penuh mereka untuk menggapai cita-cita Tetapi ketika pandemi bahwa COVID-19 meluas, aktivitas belajar bagi anak menjadi terbatas Tetapi dengan didukung oleh era digital mendorong anakang untuk belajar saat ini. Bukanlah hal yang sulit, yaitu dengan cara belajar online Maka dari itu, Polaris Metro Jakarta Utara memberikan layanan pendidikan secara gratis, secara online, berubah aplikasi web Sipidum Cerdas Aplikasi web ini mampu menunjang pendidikan anak selama belajar di rumah yang bisa diakses melalui browser dari komputer atau laptop dan handbook Aplikasi web Sipidum Cerdas ini dapat digunakan bagi anak-anak mulai dari tingkat pendidikan Taman Gana-Gana atau PAUD, Sekolah Dasar atau SD, dan Sekolah Mendengar Pertama atau SMP Aplikasi ini memiliki fitur tetanpahan pelajaran yang mampu mendukung proses belajar anak di rumah Anak akan diajak berinteraksi untuk mengerjakan seluruh soal pelajaran sehingga anak dapat termotivasi untuk memperangkili terbaik ketika menyelesaikan seluruh soal Yang ada di aplikasi web Sipidum Cerdas ini Dengan demikian, harapan aplikasi web Sipidum Cerdas dapat menjawab kebutuhan orang tua untuk mendukung anak dalam menjalankan aktivitas belajar di rumah Sehingga anak tetap dapat mengikuti kulit belum pendidikan dan beraih nilai terbaik di sekolah Untuk mendukung berbagai inovasi teknologi yang akan diluncurkan, Polres Metro Jakarta Utama telah menyediakan Sipidum Houseport Yaitu fasilitas layanan internet gratis yang berintegrasi untuk kepentingan operasional anggota Polres Dan khususnya bagi masyarakat Jakarta Utara dalam lingkungan markas Polres Metro Jakarta Utara Polres Metro Jakarta Utara Sigap, Profesional, Inovatif, Tanggung, Unggul, Nyaman, Kuri Luar biasa sekali ya Sebegitu hotspot itu ya Itu gak usah disutup tangan juga pastinya para hadapnya disini tepuk tangannya luar biasa Betul Karena tadi bukan cuma untuk bapak ibunya, buat anak-anak yang ada Ini yang penting Plus, ada hotspotnya juga loh Wemkap ya Jadi untuk bapak ibu mungkin kalau sambil iseng-isen nih bapak ibu ya Coba cek di handphone masing-masing Adakah hotspotnya disini? Boleh gak steady ya? Iya boleh Oke mau akses nanti setelah acara launching ini juga bisa Betul Sama-sama kita akan merasakan pengalamannya ya Betul Masih luar biasa kalau yang tadi dijelaskan Video Belajar Online itu berbayar Basisnya yang ini gratis Gratis Wah luar biasa sekali Nah steady langsung saja setelah ini kita ada video yang ketiga Ini juga sangat istimewa Ya Dan langsung saja kita akan menyaksikan video yang ketiga yaitu video aplikasi Jakarta Utara Sehat dan Pantau Jakarta Utara Sehat Selamat menyaksikan Virus Covid-19 menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di seluruh dunia Penyebaran di Indonesia sudah semakin meluas Menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Sehingga tidak mungkin masyarakat untuk tetap bersemunyi ataupun berperang melawan virus Covid-19 Keluarnya Instruksi Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo Berdamai dengan Covid-19 Adaptasi kebiasaan baru TNI Polri sebagai gara terbang dalam pendisiplinan protokol kesehatan Untuk itu Polres Metro Jakarta Utara membuat terobosan berupa aplikasi pengguna Jakarta Utara Sehat dan Pantau Jakarta Utara Sehat Aplikasi Jakarta Utara Sehat difokuskan untuk mendatang, mengelola, mengapasi, dan memonitor masyarakat yang terkabar virus Covid-19 di belakang Jakarta Utara Ada pun manfaat aplikasi ini bagi pengguna antara lain Pemberitahuan hasil swap yang telah dijalani dan jatuh pelaksanaan swap selanjutnya Mengingat SOP dan pola hidup sehat Menuntun agar selalu tetap berada di zona eksolasi Serta layanan self-assessment untuk memfasilitasi pengguna aplikasi Jika memerlukan konsultasi dan layanan keadaan darurat Selain itu aplikasi Jakarta Utara Sehat memiliki penggunaan Yaitu terkoneksi dengan kubus tugas Kota Manjaya Jakarta Utara Dan kubus senter Polres Metro Jakarta Utara Sedangkan aplikasi Pantau Jakarta Utara Sehat merupakan aplikasi yang digunakan petugas kubus-tugas Mulai dari tingkat RW hingga Kota Manjaya Babinsa dan Babin Gantitas Untuk melihat data, hasil, serta memonitor pengguna aplikasi Jakarta Utara Sehat Ada pun manfaat aplikasi ini bagi petugas antara lain Informasi persentasi pengguna aplikasi Jakarta Utara Sehat Serta informasi data terkait pasien positif COVID-19 Informasi rekat jumlah positif aktif bernilai Jakarta Utara Dari nilai terbesar hingga terkecil pasien COVID-19 Pantauan penerimaan bansos yang disalurkan kepada pasien Pantauan titik isolasi mandiri Serta pantauan dibagi pelanggar yang keluar dari area isolasi Dan aplikasi pasien yang tidak aktif Kedua aplikasi ini dapat bersinergi bersama Karena mampu saling mendukung satu sama lain Sehingga dapat menjadi semangat untuk seluruh masyarakat Untuk menyusung adaptasi kebiasaan baru yang lebih baik Jakarta Utara Sehat Kehidupan menjadi produktif Wow Jakarta Utara Sehat Nah ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kesehatan masyarakat Betul sekali dan steady Tahu gak, tadi di layar Itu ada satu fitur yang buat saya itu menarik banget Bapak Ibu Gimana? Yang ada kayak alarmnya itu loh Jadi untuk reminder kita, ayo makan malem Kayak gitu kan Jadi memang apa ya, di kebiasaan baru ini pastinya masyarakat juga ada pola-pola Jangan lupa untuk pola kebiasaan baru yang lama Jangan dilakukan lagi yang baru sekarang nih Betul sekali Baik, Bapak Ibu yang kami hormati Tidak hanya Polres Jakarta Utara saja yang membuat sebuah terobosan inovatif Dari adaptasi kebiasaan baru Oh iya? Dalam memutuskan manfaatnya COVID-19 Tapi Polres dari Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga ikut Menciptakan visualisasi inovatif dengan terobosan baru Betul sekali Jadi langsung saja kita saksikan bersama video aplikasi Safee Polres Jakarta Selatan Selamat menyaksikan Jakarta Selatan, salah satu kota yang terdapat pandemi COVID-19 Untuk memutus santai, boleh dilakukan pencegahan yang preventif Polres Jakarta Selatan, menurut sebahkan aplikasi Safee Jakarta Selatan, menurut se ravisasi Selatan, menurut seaham Selatan, menurut seaham Sekarang Jiao Kejana konsultasi online checkup online berkong respon-spark Mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan mendownload aplikasi Safety Jaxel dari Fores Metro Jakarta Selatan. Tetap sehat! Safety untuk Jakarta Selatan yang aman dari COVID-19. Selanjutnya adalah video aplikasi Raja Wali Polres Jakarta Timur. Untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, Raja Wali Polres Jakarta Timur berinisiatir untuk sistem yang memudahkan warga masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak kepolisian, serta perintahkan puas pandangan terhadap api COVID-19. Di era digital ini, kami terus membangun sistem untuk memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan kepolisian. Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur telah membuat suatu inovasi untuk memberikan pelayanan keinginan kepada masyarakat berupa aplikasi keamanan dan berhasil pada COVID-19 yang berintegrasi dalam satu digital platform. Dengan nama Raja Wali, rawat, jaga, kawal, dan rindu. Aklikasi Raja Wali menjadi one-stop solution bagi masyarakat Jakarta Timur dalam berinteraksi dengan pihak kepolisian langsung dari perangkat saluran masing-masing warga. Jangan lupa untuk membuat suatu inovasi untuk membuat suatu inovasi untuk membuat suatu inovasi. Untuk membuat suatu inovasi bagi masyarakat, sebaiknya tidak terjadi antian dalam pelayanan untuk kontor komisi, maka aplikasi ini dilengkapi di situr SKCK Online dan surat kehilangan online. Hanya dengan mengisi data-data yang dibutuhkan, masyarakat dapat menghemat waktu dan penanggara dalam kepengurusan surat-surat tersebut. Terima kasih. 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 Terjadi terobosan-terobosan dalam pelayanan masyarakat. Jadi saya sampaikan apresiasi. Terima kasih Pak. Kemarin Pak Kapolres hadir menceritakan terobosan-terobosannya seperti yang tadi sudah dipaparkan yang menunjukkan kepada kita semua. betapa kita bisa melayani masyarakat lebih baik dengan memanfaatkan teknologi nah ini yang penting untuk kita sadari sama-sama bahwa teknologi adalah alat pada akhirnya kembali kepada orangnya manusianya teknologinya ditingkatkan sama pada saat bersamaan kemampuan SDMnya juga ditingkatkan sehingga bisa sama-sama melayani dengan baik dulu Pak kalau di kampus itu sering kami sampaikan kita punya papan tulis dulu mulainya dari kapur terus pindah dari blackboard jadi whiteboard Pak pakai kapur berubah menjadi pakai spidol sekarang pindah jadi smartboard tapi seringkali smartboard di sekolah itu botnya sudah smart penggunaannya seperti kapur Pak karena pemanfaatannya teknologinya tinggi tapi gurunya belum tinggi insyaallah di Jakarta ini masyarakatnya melek teknologi masyarakatnya pemanfaatannya sangat tinggi jajaran kepolisiannya memahami pemanfaatannya teknologi insyaallah akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Jakarta nah dan kebiasaan-kebiasaan yang tadi disebutkan kebiasaan baru memang Jakarta ini menjadi rujukan kalau di Jakarta bisa muncul kebiasaan baru insyaallah nanti di seluruh Indonesia juga muncul kebiasaan itu kita di Jakarta Pak sedang menghadapi covid seperti juga seluruh Indonesia tapi ini dengan Pak Kapolda, Pak Pantam dan seluruh jajaran perkom pindah strategi yang diambil di Jakarta ini kira-kira begini Pak di masa awal tidak ada kota negara yang mengatakan siap menghadapi covid apa yang dikerjakan pada masa awal semua diminta di rumah pada saat semua diminta di rumah maka kita membangun dua satu kemampuan testing dua kemampuan rumah sakit karena benteng pertahanannya rumah sakit dulu semua diminta di rumah nah PRnya pemerintah kalau warga diminta di rumah tapi pemerintahnya jajaran kita semua tidak meningkatkan kemampuan rumah sakit tidak meningkatkan kemampuan testing itu namanya tidak fair rakyatnya diminta di rumah dulu tapi kita tidak bekerja Alhamdulillah di Jakarta ini dari hanya 8 rumah sakit sekarang ada 67 rumah sakit yang khusus untuk melayani covid di seluruh Jakarta itu benteng pertahanan terakhir lalu kemampuan testingnya Alhamdulillah kemampuan testing kita di awal kita belum siap testing karena itu timnya Pak Ali terima kasih pada waktu itu di drop rapid testing luar biasa banyak berapa ratus ribu itu dikirimkan ke seluruh Jakarta karena waktu itu PCR testing kita belum punya yang ada dulu yang ada dulu ini Bunda Suci langsung hadir dengan membagikan rapid testing testing kita ditingkatkan Alhamdulillah sekarang ini Pak Bapak sekalian kita memiliki kemampuan pengetesan di atas persaratan WHO WHO itu mensyaratkan begini Pak setiap seribu maaf setiap sejuta penduduk harus dilakukan seribu testing per minggu setiap sejuta harus seribu testing per minggu nah dengan cara begitu lalu kita tahu berapa positif berapa yang tidak nah disebut aman bila positifnya di bawah 5% bila positifnya di atas 5% maka tidak aman tapi kalau yang ditesnya sedikit tidak boleh kita mengatakan aman karena tidak cukup itu sama seperti survei yang disurvei minimal seribu tapi kita hanya mensurvei seratus lalu hasilnya kita katakan aman oh sebentar slide berikutnya Pak operatornya mana nih rupanya ini Pak Pak Ibu sekalian tadi Pak Kapolda izin Pak Kapolda sambil mendengarkan tadi saya tunjukkan ini ini paling kiri Jakarta dan tempat-tempat lain di Pulau Jawa yang warna biru itu kemampuan testing kita yang garis biru itu adalah minimalnya Pak minimalnya garis biru kita Alhamdulillah sekarang ini hampir empat kali lipat dari persyaratan minimal yang diterapkan di WHO kita setara dengan kota-kota maju dunia dengan Singapura dengan Jepang kita setara karena kita empat kali lipat karena itu angkanya tinggi maka titik merahnya titik merahnya itu adalah positivity rate-nya tingkat ke positifitasnya itu maksimal di garis merah itu nah kita Alhamdulillah posisinya masih sekitar ambang batas dikatakan aman juga tidak tapi di ambang batas tapi kalau kami kita di Jakarta mengatakan 5,8% maka itu betul-betul 5,8% karena sampelnya cukup tapi bila testingnya sedikit testingnya sedikit lalu positifnya tinggi nah ini berbahaya nah sayangnya selama ini tadi saya ngomongi Pak Kapoda sayangnya selama ini kita selalu mengatakan hari ini tambah 400 hari ini tambah 200 400 dari 10.000 testing itu hanya 4% tapi kalau 400 dari 1.000 testing itu namanya 40% nah kita lupa melihat prosentasenya jadi mari kita jaga sama-sama dengan aplikasi ini mudah-mudahan Jakarta Utara karena di Jakarta Utara sekarang tempat yang kejadian cukup banyak kita bisa mengendalikan lebih baik lagi mereka yang warnanya merah ini karena aplikasi sehat itu nanti bisa mengontrol pergerakan orang yang positif jadi Pak saya sampaikan ini kenapa? karena nyambung pada apa yang dikerjakan oleh Polres Jakarta Utara aplikasi sehat Pak kita menemukan positifnya pertanyaannya bagaimana mengendalikannya kan tujuan ketemu positif itu supaya di rumah supaya tidak pergi-pergi nah adanya aplikasi ini membuat kalau pergi lebih dari 200 250 ya oh lebih 25 meter kalau pergi lebih dari 25 meter langsung ketahuan langsung diminta untuk pulang jadi ini melengkapkan satu sisi kita mencari orang yang positif aplikasi ini membuat orang yang positif benar-benar bisa isolasi di tempat dia seharusnya berada jadi ini satu kombinasi yang baik mudah-mudahan nanti kita bisa perluas jadi Pak Kapolres tadi saya sudah minta pada tim Smart City yang menyusun pendataan di Jakarta untuk koordinasi dengan tim di Polres Pak supaya bisa mensinkronkan sehingga nanti harapannya bisa semua masyarakat di Jakarta merasa lebih aman karena begitu tes positif dia ikut bertanggung jawab mengendalikan pergerakannya nah Alhamdulillah dengan pendekatan itu maka coba slide yang tadi berikutnya kita di Jakarta sekarang 5,2% batasnya 5% kita sedikit di atas ambang batas Indonesia 12,1% tapi Bapak lihat paling atas itu jumlah testing orang Jakarta itu nyumbang 338 dari 759 ribu testing yang dilakukan jadi kalau Jakarta dikeluarkan nasional itu tinggal 421 Pak bila Jakarta dikeluarkan prosentase nasional itu jadi 17,6% bila Jakarta tidak masuk nah kita harus pertahankan ini sambil berharap nanti daerah lain cuma yang dikerjakan di Jakarta Utara ini benar-benar insyaallah sinkron kemampuan testing ditingkatkan kemampuan tracing penjagaan ditingkatkan mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti Jakarta lulus ujian COVID lulus dan COVID karena kalau COVID ini ujiannya bukan dilihat hari ini atau besok ujiannya nanti Pak dipantau oleh para penulis beberapa bulan dan beberapa tahun yang akan datang karena peristiwa seperti ini 100 tahun sekali ini bukan sesuatu yang akan dibuat opini hari ini nanti di review dilihat bagaimana cara kita bekerja dan sumbangan aplikasi ini insyaallah akan menjadi manfaat yang sangat besar sekali jadi saya terputangan untuk tim semua fasilitas yang tadi disampaikan saya ucapkan selamat mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mari kita terus mengkampanyekan pemanfaatan masker karena nampaknya kuncinya ada di masker Pak tadi kami bercerita ada riset menunjukkan bahwa seorang pencukur positif tidak pakai masker nulari customernya semua tapi begitu dia yang pakai masker tidak ada yang ketularan padahal sama-sama tukang cukur jadi adanya masker dan kedisiplinan pakai masker inilah kebiasaan baru yang harus kita jaga memang aneh Pak kita ini kalau ketemu ingin pelukan ingin salaman itu ditahan mau bicara harus pakai masker tapi kalau kebiasaan baru ini kita bisa jaga dan benar-benar jadi kebiasaan insyaallah secara sistem kita siapkan sistemnya untuk penjagaan secara perilaku kita jaga perilakunya mudah-mudahan Jakarta benar-benar menjadi pemenang di dalam menghadapi covid-19 ini insyaallah demikian terus sekali yang bisa saya sampaikan saya ingin sampaikan sekali lagi selamat atas peluncuran informasi berbasis teknologi di jajaran Polda Metro sekaligus juga selamat pada Polres Jakarta Utara insyaallah Pak Kapolres makin sukses dalam memimpin diberi kesehatan terus dan mendapatkan keberkahan dan juga bagi yang mendukung tim dari Agung Sedayu Pak Ali terima kasih mudah-mudahan ini berbalas menjadi berkah bagi semuanya yang bekerja di sana demikian sambutan dari kami kurang lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pak Alok Pak Alok Pak Alok Pak Alok maafkan untuk kita lanjut ke prosesi berikutnya Pak ada penyelahan simbolisasi berkonsosial bersama-sama dengan Bapak dan rasa kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan dan sokongan Bapak Sos ini sekali lagi ini diperbutuhkan pada masyarakat Bapak Utara kalau itu-kitu secara simbolis penyelahan Bapak Sos kepada sekretaris kita saksikan bersama-sama mohon izin kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta bersama berkongsi secara simbolis kepada seluruh sekretaris tidak hanya berjakaan menciptakan aplikasi yang diopati tapi juga pembantu kepada sekretaris untuk dapat kembali ke tempat kita lanjut ke media sejarah melakukan adaptasi kebiasaan penjaman pemerintah ini dokumentasi harap untuk tetap menjaga sejarah foto sebentar boleh mencurkan dan tekan mesehat dan pantau Jakarta Utara Bapak Kapolda Bapak Gubernur boleh berbalik ke belakang oke ke belakang Bapak di sebelah sini sudah ada tombol nanti saya hitung undur maka Bapak tinggal pencet ya kita hitung bersama-sama kita mundur oke kita hitung bersama-sama 3 2 1 selamat menikmati selamat menikmati aplikasi Jakarta Utara Sehat aplikasi Pantau Jakarta Utara Sehat aplikasi SEPI Jakarta selamat menikmati selamat menikmati Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu yang kami hormati masih ada dua mata rantai acara yang juga sangat penting yang akan kita saksikan bersama-sama namun sepertinya Bapak Gubernur harus lanjut tugas berikutnya betul sekali hari ini sekali lagi para hadirin boleh kita berikan temukan yang beria untuk mengiringi Bapak Anies Bapak Sebeda saya apresiasi sekali kepada Pak Kapolres Jakarta Utara yang banyak inovasi dan saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih ada terhubungan di dalam monitoring untuk mereka-mereka yang harus melakukan solasi secara mandiri karena memang salah satu tantangan terbesar adalah monitoring mereka yang solasi mandiri dengan adanya aplikasi ini insya Allah ini menjadi satu ujian coba yang bagus kita sedang akan bicarakan dengan warga bila ini bisa dikembangkan maksud saya yang merupakan warga RT2 RT1 kelurahan kebangsaan 2 ke latar gajah ya jadi begini kita ini semua sedang mengalami wabah artinya COVID-19 itu sudah menjangkau banyak komponen masyarakat di Jakarta yang kami lakukan adalah meningkatkan kapasitas testing supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lalu dalam ketentuannya yang dimiliki WHO disebut dengan omat itu bila yang ditemukan di bawah 5% bila di atas 5% itu berisiko untuk dilakukan pelonggaran Jakarta dengan kemampuan testing kita hampir 4 kali lipat standar minimal WHO apa standar minimal WHO itu seribu testing eh seribu orang ditest per 1 juta penduduk setiap minggu jadi setiap minggu itu minimal seribu orang per 1 juta ditest di Jakarta ini Alhamdulillah kita sudah 4 kali lipat itu lalu hasilnya minggu ini ada 5,3% artinya kita diambang batas nih masih di sekitar 5% jadi kalau melihat angka itu jangan lihat positifnya saja karena kalau kita lihat positifnya saja kita tidak tahu dari berapa kalau misalnya nih contoh ditemukan 100 orang baru dari 500 testing itu artinya 20% tapi kalau 100 orang baru dari 2000 testing itu artinya 5% nah kami di Jakarta selalu melihat angka positivity rate sehingga hasilnya objektif dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan jadi kita akan terus meningkatkan pengampuan testingnya mentracing terus sehingga mereka yang ketahuan positif bisa diminta untuk isolasi dan tidak menularkan gitu ya ada peningkatan berarti arti apa arti apa kalau misalnya ini kan berarti Tuan BNBKI Jakarta apakah jadi artinya yang ketahuan lebih banyak nah angka positivity rate-nya masih 5% kebayang ya jadi justru kita itu jangan sampai supaya terkesan aman tidak testing bahaya itu kalau kita justru lakukan testing terus tapi lihat prosentasenya apakah prosentasenya naik atau tidak dan yang ditest itu orang-orang ya memang dicurigai COVID gitu oke berarti ini masalah testingnya begitu bukan kalau ternyata masyarakat ini banyak yang masih abai dengan protokol kesehatan seperti itu Pak ini sebabnya macam-macam tapi kan penularannya karena interaksi dengan kita testing dan ketahuan positif maka orang-orang itu bisa kemudian isolasi coba kali kita gak melakukan testing mungkin kita merasanya wah aman ya sedikit yang positif padahal tidak yang positifnya tetap banyak disitu menurut saya hati-hati jangan sampai supaya terkesan aman mengurangi testing kelihatannya aman padahal yang bermasalah masih banyak justru sekarang saatnya kita meningkatkan testing sambil membuat mereka yang positif berada di rumah supaya gak nularin gitu ya terima kasih untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua terima kasih puskesmas turut berperan besar dalam menangani covid-19 di ibu kota seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif covid-19 di masyarakat melayani tanpa mengenal lelah satu persatu pemeriksaan mereka lakukan menyampingkan kemungkinan besar tertular penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir apresiasi terbaik bagi anda yang tetap di rumah aja sebagai karda terdepan bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia selamat menikmati